Jenazah Yohannes Prasetyo, 44 tahun, Lina Prasetyo, 44 tahun, serta kedua anak mereka, Ludwina, 13 tahun, dan Jonathan Prasetyo, 12 tahun, telah selesai divisum di Rumah Sakit Umum Tangerang, Banten pada Sabtu sore. Usai divisum, keempat jenazah dibawa ke rumah duka Buntek Pio untuk disemayamkan. Keluarga dan kerabat korban terus berdatangan untuk memberi penghormatan terakhir. Kebakaran terjadi Sabtu dini hari saat seluruh penghuni rumah lelap tertidur. Pemilik rumah, Yohannes Prasetyo, beserta istri dan dua anaknya, tewas karena terbakar dan sesak nafas. Dugaan awal penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Namun menurut warga sekitar, sempat terdengar suara seperti ledakan dari dalam rumah. Api membesar dengan cepat dan menghanguskan rumah dua lantai tersebut.